Hai halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family Di video kali ini saya mau membuat kolak pisang kolang kaling yang rasanya enak banget Dan ini bisa dijadikan untuk menu takjil saat ramadhan nanti Jadi jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan men-subscribe channel Ariski Family ini Saya ucapkan terima kasih, semoga Ariskinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu Untuk langkah awal kita buat dulu larutan gulanya Dan bahan-bahannya adalah gula merah sebanyak 150 gram Gula pasir sebanyak 100 gram Air putih sebanyak 500 ml Langkah selanjutnya, siapkan panci dan masukkan gula pasir ke dalamnya Masukkan juga gula merahnya Kemudian masukkan air putihnya Setelah itu, kita masak hingga gula larut dan mendidih Setelah mendidih, kita saring dan masukkan ke dalam panci yang lebih besar Dan ini saya saring agar kotoran dari gula merahnya tidak ikut kita masak ya Setelah seperti ini, sisihkan terlebih dahulu Dan ini adalah bahan-bahan selanjutnya Saya menggunakan 3 buah pisang tanduk seperti ini Dan ukurannya lumayan besar Bisa juga diganti dengan pisang kepok ataupun pisang raja Selanjutnya, kolang kaling yang sudah saya cuci bersih sebanyak 300 gram Garam sebanyak 1 sendok teh Santan instan sebanyak 2 bungkus Dan air putih sebanyak 800-900 ml Untuk langkah selanjutnya, akan saya capurkan air dan juga santan instannya Kemudian, akan saya potong-potong pisangnya Dan ini akan saya potong menyerong Setelah selesai mengiris pisangnya Kita masukkan daun pandan ke dalam larutan gula merah Dan ini sambil kita masak kembali ya Setelah itu, masukkan juga pisangnya yang sudah kita iris tadi Kemudian, masukkan juga kolang kalingnya Kemudian, aduk-aduk hingga tercampur Dan tunggu hingga airnya mendidih kembali Setelah mendidih seperti ini Sekarang kita bisa masukkan larutan santannya Kemudian, masukkan juga garamnya Setelah itu, kita aduk-aduk kembali hingga mendidih Nah, setelah mendidih seperti ini Sekarang bisa kita matikan kompornya Nah, ini dia kolak pisang kolang kalingnya sudah jadi Sekarang saya mau mencobanya Nah, sekarang saya mau mencoba kolang kalingnya dulu ya Bismillah Masya Allah, ini enak banget Kolaknya, manisnya pas Kolang kalingnya juga matangnya pas Tidak keras, tidak keras dan tidak lembek Dan sekarang saya mau coba pisangnya Nah, ini bisa dilihat ya Warna pisangnya itu cantik banget Kuning Dan saya mau coba dulu Hmm, ini enak banget pisangnya Dan kolak pisangnya ini recommended untuk dicoba Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan jika suka, tolong tekan like, komen, subscribe Juga di share ya videonya Terima kasih Assalamualaikum